Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Judy Up hari ini kemarin kemarinnya lagi kalau gak salah hujan coy 3 hari mungkin udah nyampe saya gak keluar-keluar, gak kemana-mana hujan terus dan alhasil kita lihat nih depan pabrik, banjir coy nih, aduh sampe bocor ini kamar, ini saya lagi di lantai 4 efek anginya kenceng dari mana nih bocornya celahnya oh dari sini atas pelanggaran banjir deh kamar kita wah mana ilang saungnya ilang coy banjir sungainya penuh cuaca seperti ini sedangkan saya butuh stok kehidupan untuk nanti malam untuk besok pulang pagi capek malas jalan kan hari ini malah hujan masih bagaimana kalau kita nekat sambil lihat sungai siapa tau ada lupa-lupa lewat bisa ke syuting gitu ya kita let's go maksa hujan-hujanan ayo pinjem payu silahkan punya siapa ini pokoknya pinjem lah wah lewat coy hujan-hujannya coy lewat sekali wah mantap bismillahirrahmanirrahim mantap coy salah kostum sejuk coy hehehe banget jalannya aduh tutup semua jalannya wah banjir sungainya coy kalem-kalem aduh ugal-ugalan ini jalur sepeda pun banjir wah mantap jarang sekali kita hujan-hujanan coy tuh saungnya saungnya tenggelam nah itu tuh jalan tuh jalan ke bawah sini wah berarti dalam banget ini sungai huh saung sana pun mau hilang jembatan udah kerendem semoga aman jaya selalu amin dan bedanya sama Indonesia disini alhamdulillah gak terlalu banyak sampah ya aman ya paling sampah-sampah ini apa ya sampah rumput-rumput kita let's go wah ini selama 3 tahun selama 3 tahun pertama kali saya melihat sungai ini meluap seperti ini biasanya gak nyampe sini ini udah paling tinggi selama saya 3 tahun disini hampir 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 3 tahun wah ngeri juga area ikan main ini luas nih seru ikan jalan-jalan nih kalau banjir gini kita nekat hujan-hujan juga daripada kelaparan besok pagi ngantuk males jalan kita harus beli roti nah ini jembatannya tuh jembatannya udah hampir hilang wah bahaya ini sejuk salah kostum kalau hari libur nih mancing nih saya seru nih di Indonesia hujan-hujan kayak gini mancing lele coy seru coy saya pernah mancing di sungai ini dapet ikan emas tapi kecil penasaran gak dapet-dapet gak dapet yang besar gitu maksudnya itu pun pertama kali dapet satu doang kecil tempat Nobita sama Jayen disini nyanyi malah kerendam coy udah hampirnya penjembatan jalan nih waduh mudah-mudahan aman selalu kalau kemarin sih hujannya gak terlalu lebat ya tapi awet gitu loh mendung terus ini ada transformer Optimus Prime area bermain Nobita hilang kerendam air asli hujannya deras banget waduh anginnya coy kedengeran kan dari payung lanjut ke tempat inti di Korea susahnya begini coy kalau lagi hujan lagi jalan-jalan kita gak bisa berteduh gak ada emperan kecuali kita masuk ke dalam bangunannya kalau teman-teman kehujanan disini di Korea gak bisa mampir-mampir ke emperan toko atau gimana gitu sini lurus-lurus semua bangunannya gak ada emper-empernya misi kali ini sudah terlaksana dengan baik kita sudah bawa pulang satu kresek makanan dan hujan pun masih terus saja berlanjut mari kita segera pulang kita bobok udah dapet belanjaan coy alhamdulillah nih roti sama ayam buat stok besok meskipun hujan angin kencang urusan perut tetap berangkat daripada pingsan selamat tinggal sungai semoga baik-baik saja parah nih ngomong sama sungai aduh basah baju coy aman lari suara khas disini juga banjir aduh alhamdulillah udah sampai coy dengan selamat dengan sehat sentosa udah dapet satu kresek coy biar besok tetap strong oke basah-basah semua nih harus ganti baju dulu anginnya kencang banget segitu dulu laporan cuaca hari ini saya di up laporkan dari busan korea selatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa pada makan ya sholat juga jangan lupa itu yang penting oke lanjut selamat menikmati selamat menikmati